selamat datang di pembelajaran dari prima data vocational training center yaitu practical office advance baiklah kita akan melanjutkan materi 51 powerpoint kita yaitu yang akan kita pelajari dapat menjelaskan menjalankan file presentasi atau slideshow, yang kedua mampu menjalankan file presentasi atau slideshow yang pertama adalah cara menjalankan slideshow secara otomatis di powerpoint nah secara otomatis itu yang pertama kalian klik dulu menu slideshow di tab, jadi ada menu slideshow kalian klik, ada pilihan rehearse timings nah disitu kalian klik nah ketika kalian klik rehearse timings itu maka akan tampil tampilan kurang lebih seperti ini jadi ada recording gitu nah ketika ini muncul kalian biarkan dulu jadi kalian boleh baca dulu kan nah cara menggunakannya itu apabila anda ingin slide itu tampil dalam waktu 15 detik maka ketika timing berada di posisi 15 detik itu kalian klik tombol enter atau next nah untuk mengakhirinya akhirnya kalian bisa milih course atau kalian mengklik tombol ESC pada keyboard nah saya akan contohin ya penggunaan dari si rehearse timings nah ini kalian klik jadi ketika ini muncul yaudah kalian biarkan dulu tadi kan di angka 15 nih jadi ketika di angka 15 kalian tinggal tombol tekan tombol enter di keyboard dan ini set baru nih set kedua jadi set keduanya mau berapa timingnya misalnya 10 detik ya di angka 10 kalian enter lagi nah ini set kedua jadi di set kedua maunya berapa detik misalnya 5 detik yaudah jadi kalau udah selesai kalian tinggal ESC ketika muncul tampilan ini kalian mau menyimpan atau tidak disimpan yes nah ketika muncul ini kita akan mencoba mempresentasikan nah ini tanpa saya klik tadi di angka 15 detik kan jadi yaudah biarkan dia berjalan sendiri itu yang saya show secara otomatis jadi biarkan saya tanpa mengklik nih kita akan lihat apakah dia akan berubah berubah sendiri kan jadi tanpa kita klik tanpa kita perintahkan dia akan berubah sendiri sesuai dengan posisi berapa detik yang kalian kasih tadi ini 10 detik nih nanti dia akan berubah sendiri nah ini 4 detik kita coba lihat berapa lama cepat kan nah itu penggunaan dari reherc timing ya guys selanjutnya oke menampilkan set show presentasi per point nah setelah presentasi per point yang kita buat selesai di edit fontnya paragrafnya masukin foto atau masukin lagu atau gambar atau video atau efek slide nah itu kita mencoba menampilkan slide yang kita buat tersebut makanya yang akan kita pelajari di microsoft per point kali ini adalah membahas fungsi dari tab menu slide show ini sendiri nah slide show yaitu digunakan untuk menampilkan slide presentasi per point yang kita buat pertama untuk group start slide show nah beberapa icon toolnya akan kita jelaskan disini ini sama dengan ini udah pernah kita pelajari ya from beginning from current slide from custom slide show nah kita jelaskan kembali nih from beginning itu yaitu digunakan untuk menampilkan presentasi per point dari awal set sampai selesai nah kalau awal set tadi kita tekan F5 nah kalau from current slide yaitu digunakan untuk menampilkan presentasi per point dari slide yang dipilih berlanjut sampai selesai jadi kalau mau di slide yang lagi aktif kalian tinggal tekan di keyboardnya shift F5 lanjut ada lagi nih custom slide show yaitu digunakan untuk menyeting penampilan presentasi berdasarkan settingan yang kita pilih nah cara menampilkannya yaitu itu tadi kalau from beginning yaudah kalian ambil slide show pilih group start slide show terus pilih from beginning atau kalian tinggal klik aja deh si F5 kalau from current slide itu kalian klik si shift F5 nah untuk custom kalian boleh pilih slide show itu kalian klik si custom slide show nah ini lagi untuk tampilan seperti yang di samping kalau untuk si custom tadi jadi kalau kalian mau custom show itu kalian klik si custom slide show tadi maka tampil penampilan seperti yang di sini kalian klik si new jadi baru setelah kalian klik new nanti kalian klik add maka akan ditampilkan lah maunya yang mana setelah itu kalian tinggal klik ok nah untuk evaluasinya itu ada beberapa soal yang ditampilkan ini soal objek aja objektif jadi kalian tinggal pilih ada beberapa jadi ada dua halaman kalian pilih aja ini hanya pilihan ganda jadi kalian kerjakan untuk si materi kita yang 51 ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati